Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel catatan sangkiai Dan kali ini channel catatan sangkiai menjawab dari pertanyaan melalui kolom komentar Dan pertanyaan disini di video sebelumnya yaitu nikah siri zina Jadi ini menurut agama islam Terus ada neti herawati bertanya Apa hukumnya jadi wali nikah siri Antara pertanyaan dan memberitahu Apa hukumnya jadi wali nikah siri Jadi nikah siri yang dimana ini Yang versi pemerintah atau versi agama islam Kan beda-beda Bismillahirrahmanirrahim Di video yang lalu nikah siri itu zina Dalam arti siri yang hanya berduaan Zina kata Nabi Kemudian kebiasaan masyarakat kita Nikah siri itu artinya nikah yang tidak dilaporkan di pemerintahan Itu siri Itu sah tidak ada masalah Tidak ada hukumnya tidak ada haram Tidak ada makruh biasa Artinya nikah biasa Kemudian bagaimana hukum menjadi wali nikah siri Menjadi wali itu tidak ada Memang walinya Iya Memang wali Wali itu tidak bisa jadi Tidak bisa dijadikan Iya Artinya kalau bukan walinya Ya tidak bisa jadi wali Tidak bisa Di tertibul awliya Itu kan Ubu watun Kalau syafi'i ya Ubu watun ukhawatun umumah Jadi orang tua bapak Kemudian bapak atau kakek Kemudian yang kedua Saudara Kalau tidak ada bapak Kalau tidak ada saudara laki-laki Adalah paman dari saudara bapak Paman dari ayah Bukan dari ibu Kalau dari ibu tidak boleh Jadi paman dari ayah Jadi ubu watun ukhawatun umumah Jadi bapak Kemudian saudara laki-laki Dan paman dari bapak Saudara bapak Bukan saudara ibu Tidak boleh kalau saudara ibu Dan itu harus tertib Artinya kalau ada bapak Tapi Gauh umumah Tidak bisa pindah pada saudara Tidak bisa Atau ada saudara Bapak tidak ada Saudara ada Laki-laki Tapi berhalangan Tidak boleh pindah ke paman Selama masih ada Dan bisa dihubungi Bagaimana caranya Kalau beban Bapak ada Tapi tidak mau menjadi wali Tidak hakim Kata nabi Fa inishtajaru Fa sultanu Waliyu Man la waliyala Kalau mereka Waliyu itu Ada yang Bertikai Ada pertikai Artinya ada yang Tidak mau menjadi wali Sudah fa sultan Hakim Kalau Hakim tidak bisa Maka Muhakkam Namanya Jadi mengangkat Hakim Mengangkat seorang Menjadi Hakim Itu wali Jadi wali itu Tidak boleh jadi-jadian Tidak bisa Iya Artinya Jadi dengan sendirinya Bukan jadi-jadian Memang juga wali Kemudian Mungkin yang dimaksud Ini Kadang ada Pernikahan Tanpa wali Artinya Wanita itu Bisa Atau berhak Menikahkan dirinya sendiri Ada Bukan tanpa wali Tapi Wilayahnya Kewaliannya Itu Ada pada Wanitanya Seperti Dalam Hadis Dan itu Madhab Hanafi Dan sebagian Madhab Syafi'i juga Ulama Madhab Syafi'i Karena Berlandaskan Hadis As-sayyibu Ahakub Binafsiha Min wali Jadi Wanita janda Lebih berkat Pada dirinya Daripada Walinya Artinya Kewaliannya Bukan tidak ada wali Walinya itu Dirinya sendiri Itu menurut Madhab Syafi'i Wali Kemudian Menurut Madhab Maliki Wali itu Tertibnya Bunu Watun Ubu Watun Umumah Tidak ada Saudara Jadi Anak Bapak Aman Jadi Anak Obama Seorang wanita Punya anak Laki-laki Mau menikahkan Anaknya itu Walinya Sebagaimana Terjadi pada Rasulullah Alayhissalatul Yang menikahkan Rasulullah Dengan Hindun Ummu Salamah Radiyallahu Ta'ala Adalah puteranya Putera Ummu Salamah Sendiri Yang bernama Umar Umar Ibnu Abisalama Itu yang Menikahkan Rasulullah Dengan Dengan Ummu Salamah Atau Hindun Radiyallahu Ta'ala Jadi Bunu Watun Anak Kemudian Bapak Dan Paman Anak Berarti Lahu Hakul Wilayah Mempunyai Hak Kewalian Menikahkan Ibunya Iya Iya Bu Jadi Pertanyaan Itu Bagaimana Hukum Menjadi Wali Nikah Seri Tidak Ada Hubungannya Artinya Karena Memang Sudah Wali Ya Boleh Saja Menikahkan Kalau Wali Dijadikan Wali Tidak Bisa Bukan Wali Dijadikan Wali Tidak Bisa Tidak Mempunyai Hak Untuk Menikahkan Artinya Kalau Gamblangnya Disini Apa Hukumnya Jadi Wali Nikah Siri Jadi Tidak 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 Boleh Kalau Jadi Wali Nikah Siri Iya Kalau Orang Lain Jadi Wali Nggak Bisa Kalau Orang Lain Yang Menjadi Walinya Namun Ketika Memang Orangnya Itu Wali Menikahkan Ya Sah Kan Demikian Bukan Jadi Wali Memang Wali Begitu Jadi Ada Orang Seorang Wanita Mengakar Sesorang Menjadi Hakim Ada Masalah Itu Takim Namanya Bukan Wali Iya Jadi Si Wanitanya Berkata Hakim Tukah Fi Tezwiji Min Fulan Saya Angkat Engkau Jadi Hakim Untuk Menikahkan Saya Dengan Seorang Laki-laki Yang Bernama Fulan Dengan Mas Kawin Sekian Jadilah Hakim Jadi Harus Ada Kedua-duanya Calon Laki-laki Dan Perempuannya Harus Sama-sama Ada Kalau Dalam Kitab-kitab Fikir Dicontoh Di Anqala Keduanya Harus Mengatakan Tapi Cukup Wanitanya Yang Mengatakan Mengatakan Hakim Iya Terima kasih Jawabannya Yaitu Tentang Jadi Wali Nikah Sili Dan Demikian Channel Catatan Sankiyai Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah 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 Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah